bonus buying, dan yang paling penting itu kenapa saya harus mengikuti training ini dan harus paham apa itu bonus buying jadi ini trainingnya bukan cuma untuk builder-builder aja, bahkan untuk member baru pun yang mungkin sudah melihat ada opportunity di Young Living, juga harus paham nih, jadi mudah-mudahan kakak-kakak yang sudah hadir di sini juga setelah dapat training ini, bisa menduplikasikannya ke downline-downline-nya ke grupnya juga oke baik, kita mulai, memahami bonus buying kita hari ini akan bicara tentang definisi, apa itu bonus buying, terus kategori apa sih, activity-activity seperti apa treatment-treatment seperti apa yang termasuk dalam bonus buying hari ini kita juga akan discuss tentang corrective action, jadi jangan rugi dulu ketika kita dengar kata-kata action, ini corrective, artinya sejak SD pun kita tuh dikoreksi sama guru kita, walaupun hanya mulai menulis A, B, C, D, E gitu kan, guru kita melakukan corrective action, jadi corrective action dari teman-teman kondak ini, harusnya auranya tuh positif, kayak kalau kita lagi menghirup northern light black spruce, gitu kan terus teman-teman kondak kan juga akan share tentang tips untuk menghindari ini terjadi dan reminder yang sangat gently dan friendly untuk bagaimana bonus buying ini nanti ditindaklanjuti bersama-sama baik dari sisi korporat maupun dari sisi leader dan komunitasnya oke, silakan Kakak Sarah oke, sebelum kita masuk ke yang tadi ya Kak Indri ada top, ada definisi kategori dan lain-lain, kita harus punya mindset bahwa ini adalah ini seperti contoh gitu ya simulasi gitu, jadi kalau setiap member yang living itu Kakak yang ada di sini juga maupun bisnis leader ataupun konsumen gitu ya hanya boleh mengelola satu akun pribadi gitu ya, jadi harus diingat nih, oh berarti saya hanya boleh mengelola satu akun pribadi ya itu ya milik saya sendiri, bukan milik orang lain gitu ya nah, di yang living juga selain harus mengelola satu akun pribadi member-member itu tidak boleh mengelola beberapa akun untuk tujuan tertentu jadi misalnya aku aku sebagai member udah punya akun nih terus abis itu aku mendaftarkan misalnya oh keluarga aku mau join yang living gitu banyak kakak, adik saudara tapi yang maintain semuanya aku nah ini yang gak boleh yang jadi donsnya di yang living Indonesia nanti kita akan kulik lagi maksudnya apa sih kenapa sih emang gak boleh mengelola beberapa banyak akun tapi ini sangat relate termasuk akun ibunya aku akunnya ayahnya aku aku kan takut durhaka kakak Stella waduh takut durhaka iya bener juga tapi nanti di belakang ada tipsnya nih supaya gak terjebak dalam mengelola beberapa akun itu baik oke baik ini definisi bonus buying ya tadi udah masuk ke duplicate account sedikit ini masuk ke bonus buying sekarang nah jadi bonus buying itu adalah membeli produk yang tidak diperlukan untuk dirinya untuk kita atau untuk dijual kembali umumnya pembelian produk itu dengan tujuan tertentu tadi untuk uprank untuk pencapaian bonus tertentu untuk ikut treat-treat gitu ya atau untuk program insentif dan sebagainya nah yang dimaksud ini adalah pembelian bonus buying ini di relate tadi di beberapa akun tuh di beberapa akun kemudian bukan akunnya milik kita pribadi tapi kita memaksimalkan belinya yang banyak tapi tidak untuk kebutuhan kita atau tidak untuk kebutuhan orang lain jadi tidak ada demandnya tapi kita menjalani di beberapa akun seperti itu nah untuk bonus buying sendiri ini memang sudah diatur di kode etik mudah-mudahan kakakak di sini suka baca kode etik ya yang kita dapat di starter kit tuh mulai dibaca-baca nah itu ada di pasal 4.11.5 dengan judul bonus buying front end loading stacking di kebijakan prosedur itu kakak Indri oke baik jadi intinya sih yang living moderately menyarankan untuk dapat bonus pun berhak mendapat komisi dan bonus pun itu kan angkanya di 100 PV ya jadi kalau tiba-tiba angkanya tidak seperti biasanya karena tujuan-tujuan ini maka sudah bisa dipastikan ini adalah bonus buying apalagi kalau ternyata yang digunakan itu akun-akun yang ada di tim kita gitu ya simpelnya ya mudah-mudahan mulai dapat ini ya mulai dapat pencerahan ya teman-teman di rumah oke kita lanjut slide berikutnya oke ini adalah bonus buying itu tadi kita di awal dibahas tentang kalau kita meng-create atau mengelola beberapa account itu disebutnya adalah duplicate account atau akun-akun duplikasi gitu ya akun duplikasi ini sangat terlihat ke bonus buying stacking juga sangat terlihat ke bonus buying kenapa karena akun kita itu hanya boleh mempunyai satu akun pribadi jadi untuk akun-akun di luar itu itu harus di handle sama membernya sendiri atau sama orang yang memiliki data tersebut gitu ya jadi kita kita boleh bantu tapi kita tidak boleh mengelola account tersebut seperti itu nah untuk stacking sendiri kan tadi duplikatkan udah nih nah untuk stacking itu misalnya contohnya saya upline gitu ya mau membangun kaki gitu dengan meng-create mendaftarkan beberapa member terus saya daftarkan nih beberapa member misalnya di bawah kakak Indri kakak Indri member aku nih ke downline aku aku daftarin aku daftarin aja tuh udah orangnya KTPnya misalnya KTP palsu gitu ya atau orangnya tidak merasa mendaftarkan aku daftarin aja di bawah kakak Indri terus orangnya juga gak tau tuh aku jadiin member atau enggak nah seperti itu jadi aktivitas yang tanpa sepengetahuan tanpa persetujuan itu kita anggap sebagai bonus buying nah ini sebenarnya penting sih untuk kakak-kakak builder gitu ya khususnya untuk paham nih supaya membangun bisnis itu tetap harus comply harus punya fondasi karena pasti setiap bisnis punya aturan mainnya sendiri ini sebenarnya kalau kita refleksikan ya kita tuh gak pernah happy kalau kemudian hari menemukan bahwa data kita KTP kita itu digunakan oleh seseorang dengan tujuan-tujuan ini ya jadi kita bahkan kita bahkan kesel jengkel kok bisa kok tega kok berani sih dia pakai KTP saya di enrollin tanpa saya tahu produknya entah kemana memang sih saya gak keluar uang untuk itu tapi dalam hal ini data pribadi saya handphone alamat KTP dipakai tanpa seizin kita ini sounds like crime things bukan sih sel oh oke iya betul tapi nanti kita akan tahan ya crime-nya di sebelah mata ya Kak Indri ya oke saya tahan dulu iya iya jadi buat teman-teman jika ini pernah terjadi ini waktunya ya pintu tobat masih terbuka pintu tobat masih terbuka artinya gak ada pernah yang happy ketika ditreat seperti itu termasuk diri kita gitu jadi kalau ini memang tidak enak untuk kita pasti juga gak enak untuk orang lain oke kita pindah ke slide berikutnya oke ini adalah kalau tadi definisinya udah mindset kita adalah oh berarti saya hanya boleh mengelola satu akun pribadi aja gitu ya itu garis besarnya nah kemudian apa aja sih aktivitas bonus buying atau yang dikategorikan sebagai bonus buying disini ada beberapa kita bahas satu per satu ya jadi yang pertama adalah anda sebagai member ini melakukan aktivitas seperti order kemudian ada payment atau misalnya pergantian data atau update misalnya email gitu ya di ID member lain ini member lainnya itu bisa jadi downline anda ataupun misalnya bukan downline tapi di organisasi lain gitu ya itu termasuk kategori bonus buying kenapa karena member itu hanya boleh mengelola akunnya sendiri seperti itu nah yang kedua adalah sebagai member misalnya mau enroll orang nih mau mendaftarkan seorang baru seseorang yang baru gitu ya menjadi member pendaftaran itu kalau di yang living Indonesia itu yang mandatory adalah submit KTP gitu ya jadi ketika enroll pastikan bahwa KTP yang disubmit itu benar jadi bukannya enroll seseorang tanpa pengetahuan atau persetujuan orang tersebut nah yang ketiga itu adalah anda men enroll dengan identitas palsu atau data palsu gitu misalnya KTP yang misalnya di Google online KTP oh ada masukin data palsu padahal orangnya nggak tahu siapa datanya dari mana apakah misalnya orang tersebut masih ada atau enggak nah itu kan yang tadi Mbak Indri agak singgung sedikit tuh itu kayaknya ada crime-nya deh gitu nah nanti kita akan kulik di sini seperti itu nah yang keempat adalah ketika sudah men enroll gitu ya terus pembayaran aktifitas bonus baiknya adalah pembayaran kartu kredit upline atau downline di akun lain secara tidak wajar misalnya aku upline nih kemudian kalau kartu kredit di akun aku ya pasti boleh dong karena kan akun saya sendiri gitu ya tapi misalnya kartu kreditnya saya punya downline 10 katakan 10 kemudian 10-10 nya pakai kartu kredit punya saya nah itu nggak boleh kenapa karena harusnya mereka menggunakan payment method sendiri misalnya mereka mau wire transfer silahkan kalau mereka mau kartu kredit ya pasti kartu kreditnya itu punya member tersebut bukan punya orang lain gitu karena sebenarnya kartu kredit itu hal yang sensitif gitu ya Kak Indri ya karena kan itu banyak data pribadi apalagi berhubungan dengan uang juga gitu jadi memang perlu sangat berhati-hati untuk kartu kredit tersebut nah selain ada 4 aktivitas itu ini hanya seharga di sebesar aja tapi pada dasarnya aktivitas bonus buy ini adalah aktivitas lain di account enrollee enrollee itu adalah member terdaftar aktivitas di member terdaftar baik dengan tujuan keuntungan upline meskipun dengan persetujuan downline nah ini apa sih maksudnya ribet ya kata-katanya ya jadi contohnya misalnya saya saya downline gitu kakak Indri adalah upline saya terus saya bilang kak Indri ini dia kakak dia yang ngurusin VO aku semua payment semua-semuanya kakak aja dia aku cuma mau terima beres aja gitu tapi ya bantuin ya kak Indri ya nah itu kan sebenarnya adalah saya ini memberikan pertujuan ke kak Indri untuk udah kak tackle aja dia akun aku yang penting nanti misalnya aku dapet bonus aku bisa retreat nah seperti itu jadi hal-hal seperti itu yang kita maintain di akun orang lain itu termasuk kategori bonus buying jadi apapun yang kita maintain di akun orang lain itu tidak diperbolehkan dan juga harus berhati-hati untuk misalnya contohnya seperti tadi kartu kredit seperti itu belum di mute kakak aku aku untuk untuk member baru mungkin ya di awal-awal enroller merasa karena orang baru nih merasa bertanggung jawab untuk awalnya itu membantu gini loh proses order gini ya kalau mau enroll begini ya kalau mau placing nomor kartu kredit di VO begini ya kalau mau lihat bonus kamu komisi kamu jumlahnya berapa di awal-awal itu sih manusiawi banget ya namanya juga proses edukasi nah kemudian kemudian juga kalau kemudian membernya sudah merasakan manfaat produk sudah meng-enroll pula saya pikir kalau sejak awal mau di edukasi beneran di edukasi saja ya begini ya proses order nanti kamu lakukan sendiri begini ya proses enroll jangan lupa KTP-nya di-attach karena kalau ini pending maka kebelakangnya juga akan pending prosesnya nah itu alasan yang terakhir walaupun dengan persetujuan downline itu benar-benar gak make sense jadinya ketika kita memang sudah mengedukasikan itu dari awal gitu ya Celia jadi gak salah sih kalau di awal mungkin mengajarkan atau mencontohkan melakukan terlebih dahulu terus dilihat sama enroll-nya tapi untuk ke depannya kenapa kita menerima bonus fast start karena di pundak kita sebagai enroll-nya ada tanggung jawab tanggung jawab loh bagaimana caranya si enroll-nya kita member baru kita ini kemudian di edukasi edukasinya gak cuma tentang produk tentang bisnis termasuk VO gitu menurut aspek kita dari korporat lanjut ada lagi yang ingin sampaikan terkait sama slide ini gak cukup Mbak Indri oke kita lanjut oke nah tadi tadi ada di aktivitas bonus banyak itu ada dua gitu ya kalau yang enroll dengan tanpa persetujuan member atau enroll dengan data palsu atau KTP palsu gitu misalnya nah ini sebenarnya selain diatur di kode etik kita yang pasal tadi itu 4.11.5 ini juga sebenarnya diatur loh Kak Indri di undang-undang kita yang sebenarnya tergolong baru ya undang-undang ITE ini adalah kategorinya adalah hukum penggunaan data orang lain nah kalau tadi enroll dengan aku daftarin aja misalnya tetangga aku aku minta KTP-nya eh dia gak tau kalau misalnya dia didaftarin jadi member bahkan dia gak tau kalau dia beli misalnya YL gitu ya aku daftarin aja lah gitu oh dia juga gak bakal marah misalnya ternyata itu bahaya loh Kak Kak Pak ternyata ini tuh diatur sedemikian rupa di undang-undang kita undang-undang ITE karena kalau dilihatnya di pasal 32 ayat 1 undang-undang ITE aku bacain ya jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau maluan hukum dengan cara apapun mengubah menambah mengurangi melakukan transmisi merusak menghilangkan memindahkan menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik nah jadi ini kutipan aja sebenarnya pasal 32 itu lumayan sih panjang ada beberapa ayat gitu ya tapi untuk meringkasnya jadi sebenarnya UU ITE itu dan perubahannya sendiri mengartikan bahwa transmisi pengiriman informasi dan data elektronik ditunjukkan kepada pihak lain melalui sistem elektronik gitu ya nah yang seperti aku bahas itu misalnya ya itu tanpa persetujuan orang lain atau kita maaf gitu ya misalnya ngambil aja deh KTP dapat dari mana saya submit aja gitu misalnya sebagai download saya nah ternyata ini juga ada sanksinya Kak Indri dan sanksinya ini lumayan berat ya bahkan aku bilang berat gitu jadi kalau untuk transmisi KTP atau dokumen lain gitu ya secara ilegal karena tadi itu tanpa persetujuan ataupun misalnya data-data itu palsu memiliki konsekuensi hukum berupa kurungan paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 2 miliar wow ini sebenarnya banyak banget ternyata ini ya Kak Indri bilang ini termasuk somehow crime gitu ya kalau kita tanpa persetujuan dan misalnya mengambil data orang lain seperti itu memang ini diatur sama negara jadi kalau misalnya kita tanpa persetujuan kemudian orang itu tahu nih ya one day tahu dan merasa gak terima dong merasa dirugikan tadi kalau kata Kak Indri gak menyenangkan lah ya KTP diambil-ambil gitu mereka bisa membawa ini menuju pengadilan ke court dengan ya ini dasar-dasar ini dan mungkin pasal lapisan lain tapi mudah-mudahan sih aku yakin yang join di Zoom ini gak ada yang kayak gitu ya Kak Indri ya pasti orang YL ini adalah yang berintegritas pastinya nah ini ada insight yang bagus dari kakak ruang belajar saya yakin ini bukan namanya tapi saya baca aja ya banyak kan yang di e-commerce tuh jualan TP padahal gak minta KTP dari bayernya dan dia melakukan tindakan yang sangat kejaksana Sel saya tahu dari calon member saya untung dia gak jadi beli dari e-commerce bahkan yang membeli sementara sebenarnya bukan sebenarnya sih actually memang produk yang living ini dipasarkan secara direct selling ya kan terus kita beli di PEP mungkin yang living belum ada action ke arah sana tapi as a company ini juga ada ranahnya yang living yang apa ya yang di ada proses transmisi merusak damah ini kan merusak market ya kan memindahkan terus menambah mengurangi sesuai dengan pasal-pasal ini nah jadi dianya sendiri pembelinya bayarnya ikut berperan serta melanggar undang-undang ITE yang pasal 32 ini dong ya iya betul jadi memang juga kita maksudnya kita yang tahu saat ini yang akhirnya oh ternyata ini gak boleh kita juga punya apa ya rasa tanggung jawab untuk kasih tahu nih ke orang-orang jangan juga inilah kena why not untuk beli sesuatu EL gitu ya di marketplace gitu loh karena kita bisa aja nih ikut terlibat somehow di dalam situasi yang kita gak mau ada di sana jadi memang harus mulai di edukasi lagi jangan deh beli di marketplace pokoknya direct selling percaya aja kekoneksian teman-teman yang memang benar-benar member terdaftar member-member yang ada di sini oke jadi ini menjawab ya pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang gak pernah jaftar jadi member ataupun dimintain KTP tapi bisa beli PEP she's part of this gitu ya she's part of this crime jadi artinya kita boleh info loh ini ke teman-teman kita pasal 32 ayat 1 nanti semua orang bisa browsing ini ada di mana-mana di google semoga semoga dengan ini juga bisa mencegah dan membuat kita mempertimbangkan lagi kalau kita teman-teman kita saudara kita keluarga kita yang mau belanja produk yang living tapi via marketplace good point banget 2 miliar 8 tahun ogah banyak banget Mbak Indri ya ampun nah ini partnya bisnis hari ini kelasnya kondak tapi ada kelas bisnis juga nih dari kakak Indri pakarnya silahkan kak Indri jadi salah satu strong reason kenapa kemudian kita sepakat sama teman-teman kondak untuk bahas ini di sisi lain kalau kita dari atas kayak kita jadi helikopter lihat ke bawah ya helikopter view-nya itu adalah yang living ini tuh people business artinya company bertanggung jawab menyediakan produk menyediakan PO untuk sistem pembelian perekrutan dan sebagainya sementara bagaimana caranya komunitas terbentuk itu ada di tangan teman-teman member dan leader gitu ya kemudian kenapa ngomongnya bukan essential oil business gitu essential oil sendiri itu produknya gitu kan terus sistemnya ya VO terus bagaimana caranya orang bisa menggunakan essential oil menghabiskan oil yang ada di PEP dengan efektif dan efisien itu ada tanggung jawabnya di teman-teman member makanya yang kita bilang ini people business gitu jadi bagaimana orang interest bagaimana orang paham bagaimana orang teredukasi sampai akhirnya bersedia di enroll sampai akhirnya terjadi repetisi pembelian ya dan bahkan orang yang kita edukasi itu pada akhirnya juga mengendor seseorang di bawahnya jika itu terjadi ya itu indikator bisnisnya teman-teman semua sehat oke saya dan Sela berasumsi teman-teman yang hadir di sini adalah pelaku bisnis atau calon pelaku bisnis oke indikator bisnis yang sehat ada informasi yang bergulir bergulir terus ya gak pernah berhenti bola salginya terus sampai ke dana kita yang paling bawah kalau dia sehat maka bisnis kita bisa stabil oke jika kemudian ada yang menemukan bisa membeli sebuah produk di marketplace kalau saya boleh komen ini hanya masalah waktu sampai kemudian kondak mendapatkan informasi lengkap gitu ya terkait dengan akun di marketplace itu nah jika ini dipraktekkan dengan sadar maupun tidak sadar oleh seorang member yang leading ini indikasi bahwa bisnisnya gak sehat artinya tadi yang dibahas oleh Sela mungkin produk-produk yang dia beli di luar kebutuhannya dalam jumlah besar pada akhirnya menumpuk sehingga dia harus spread harus distribusikan pada akhirnya dia melakukan praktek-praktek seperti tadi di marketplace gitu jadi kalau teman-teman bilang kok bisa ya beli dengan harga lebih murah beli tanpa KTP kemungkinan besar mereka menjual produk-produk yang sebenarnya mereka gak butuhkan daripada menumpuk gitu ya mereka merelakan kerugian mereka tanggung untuk kemudian indikator bahwa bisnis mereka intinya gak stabil gitu kenapa mereka harus mendistribusikan produk yang menumpuk tapi kalau ingin tetap mendapatkan bonus mereka tetap harus berbelanja di bulan depannya bulan depannya lagi bulan depannya lagi sama akhirnya produk yang menumpuk terus-menerus bisnis jangka panjangnya datanya akhirnya dia menggerogoti sendiri bisnis miliknya jadi semua teman-teman ini kan adalah pemilik bisnis terlepas dari berapa banyak dalam bentuk virtual jadi jika itu yang terjadi maka bisnis jangka panjang jadi cuma di awang-awang gitu ya kenapa berhubungi people business semua orang melakukan aktivitas 4S yang kita sudah share di bulan lalu itu semua orang di komunitas kita terlepas dari kecil atau kebesar persentase aktivitasnya itu melakukan hal-hal 4S itu servicing sponsoring schooling dan satu lagi ada yang ingat servicing schooling sponsoring selling sellingnya bukan selling oilnya tapi yang diselingin adalah brand personality-nya kemudian yang kita jual itu adalah komunitasnya yang kita jual adalah leader kita yang punya speciality apa sih gitu nah ini pasti bisnisnya akan bisa sustain dalam jangka panjang kenapa Steve Jobs yang bilang great things in business are never done by one person kemungkinan yang melakukan penjualan di marketplace tadi seseorang yang punya banyak akun dan dia sendirian pertanyaannya mau berapa lama dia mau bisnis jangka panjang dia mau bisnis jangka pendek dia mau bisnis yang stabil dan sehat atau yang seperti bagaimana gitu ya jadi they are done by a team of people ini Steve Jobs yang bilang oke artinya kata kuncinya adalah ada kata-kata team disini ada kata-kata people disini dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi teman-teman sempat lontarkan kenapa bisa kenapa bisa kenapa bisa kita boleh bilang dia adalah lonely lonely business builder melakukan sesuatu sendirian melakukannya secara kesepian dan dia kemungkinan besar tidak bisa memiliki bisnis dalam jangka panjang terutama banyak orang berpikir kok terlihat menyenangkan ya bisa punya harga murah ada luka di dada mereka yang juga mereka harus korbankan untuk melakukan itu kalau boleh saya bilang ya kalau boleh saya bilang begitu oke itu tentang people business yang relasinya dengan bonus buying tadi nah jika member kita real member kita nyata KTP-nya didaftarkan oleh pemiliknya terus kita bangun dan kita kelola komunitasnya proses enroll proses motivasi member proses penggunaan produk proses sharing informasi itu terjadi secara organik ya maka kita bisa katakan bahwa kita melakukan bisnisnya secara fun kita dapat pahala karena sharing sesuatu yang ketika kita share sama downline kita ya kan segera gak langsung kita mengedukasi keluarga mereka loh oke ayahnya ibunya anaknya semua teredukasi dengan baik dan itu membuat kita semua benar-benar bisa bersama dengan yang living dan bisa melihat yang living ini bisa berperan sejauh apa dalam hal apa di masa depan kita oke jadi kalau kita gak ingin terjebak dengan bonus bayi yang terperangkap dengan kok terlihat bonus bayi ini menyenangkan dan kita ingin memiliki bisnis jangka panjang yang mungkin nanti kita akan bisa wariskan ke anak-anak cucu kita apa yang harus kita punya kita harus punya planning oke kita mungkin tipikal yang selama ini ada di zona nyaman ya lakuin aja jalanin aja gitu bulan depan mau ngapain nanti lihat aja gitu sekarang udah tanggal berapa ya kan kalau kita belum punya planning di bulan Oktober ini agak gak sinkron dengan keinginan kita yang ingin memiliki bisnis jangka panjang tadi integritas gitu ya integritas ketika kita tahu ada domain kita yang nganggapkan ini sebagai enroller sebagai upline kita berhak untuk mengedukasi apa yang kita dapatkan hari ini konsisten gitu ya kalau kita ingin mengedukasi lakukan secara konsisten saya happy banget bulan ini terlihat mulai banyak pola-pola edukasi yang diterapkan di berbagai tim dan komunitas which is itu keren banget ya artinya semua mulai confident sangat confident untuk do something secara konsisten untuk timnya termasuk postingan sosmed itu harus konsisten ya skill adaptasi ini sudah sangat sukses ditunjukkan dengan gegep gempita oleh para leader kita 8 bulan lalu semua memilih untuk bertemu secara offline biar greget biar dapat feelnya gitu kan sekarang orang gak punya pilihan banyak untuk ketemu secara offline member-member kita leader-leader kita memiliki skill adaptasi yang luar biasa untuk kemudian di bulan ini aja yang jadi host online untuk LPR itu ada 300 lebih artinya semua bisa beradaptasi dengan baik oke jadi jika mungkin kita terboda jealous atau batin kiri batin kanan ingin melakukan ini ingat-ingat lagi ini ya dua slide yang saya sampaikan hari ini oke jadi ketika kita melakukan people business maka OGV kita jadi real kemudian jikapun ada fluktuasi OGV gak banyak gitu ya dan ini bisa ditebak di bulan-bulan tertentu misalnya di bulan lebaran di bulan tahun ajaran baru mungkin ada fluktuasi turun sedikit gitu ya tapi jika kemudian member kita komunitas kita teredukasi dengan sangat excellent fluktuasinya gak banyak karena mereka jauh-jauh hari pasti akan melakukan skill adaptasi tadi untuk melihat karena caranya mereka tetap bisa berbelanja walaupun ada expand yang harus dikeluarkan untuk keperluan sekolah untuk keperluan liburan untuk keperluan natalan ataupun lebaran begitu kemudian kerugian bonus bank yang kedua itu adalah produk yang dibeli tidak terserah oleh member research secara organik makanya ada penumpukan produk dan mau gak mau itu dilempar di marketplace oke dan jika kemudian kita membujuk membujuk tanpa melihat kepentingan atau keperluan member kita untuk berbelanja sesuatu member kita juga nanti akan mengalami penumpukan produk ini di rumahnya dan ketika kemudian ada hal lain promo lain atau contest lain sesudah proses bonus buying tadi terjadi member jadi demanding demanding sama kita muncul heads muncul sebel kesel jengkel ujung-ujungnya member yang tadinya gak baik-baik aja baik-baik aja di komunitas kita mulai menunjukkan gejala penolakan dan penghindaran apapun yang kita sampaikan akan di-ignore apapun yang kita informasikan mereka menunjukkan sikap keberatan yang rusak siapa yang rusak komunitasnya gitu ya dan jika pada akhirnya nanti teman-teman kondak menemukan data yang cukup lengkap terhadap siapa yang melakukan terhadap siapa yang ada di balik akun marketplace itu kredibilitas dan integritas di bisnis MLM di bisnis direct selling ini adalah hal yang mahal artinya once dia rusak sulit untuk memulihkan kembali beda dengan artis-artis seputar gitu ya ketika kredibilitas integritasnya rusak mereka punya cara yang melibatkan media untuk mengalihkan isu gitu tapi kalau di dunia MLM di dunia direct selling ini hal yang susah apalagi kita yang staff gini ya saya punya teman di company A B C D E atau teman saya di company F gitu kan dengan mudah bisa mempertanyakan eh benar ya di marketplace ANU itu itu membernya kamu begini-begini begini-begini gitu ya kredibilitas dan integritas itu suatu hal yang dengan jentikan jari tersebar dengan cepat dan jika ini terjadi terus-menerus hal yang sudah kita bangun dari awal yang kemudian kita rusak dengan proses bonus baik dengan impian tengah membangun bisnis jangka panjang kemungkinan besar tinggal impian semata saya yakin dan percaya enggak ada yang yang punya cita-cita maksudnya dengan tujuan seperti ini oke nah masih ada ya jadi untuk mencegah hal itu terjadi gitu ya kalau kalau itu terjadi maka kemungkinan besar analisa kita ada beberapa hal yang harus diimprove untuk mencegah kita kecebur di dalam aktivitas bonus baik ini ada beberapa cara untuk memastikan kita siap ya dalam sukses jangka panjang dalam bisnis direct selling dan memiliki tim yang apapun yang terjadi di saat pahit dan manis mereka kembali kepada kita artinya begini di yang living ini kan memungkinkan seseorang untuk ganti sponsor ganti endroller gitu ya namun ketika seseorang merasa salah memilih mereka mereka dan rules di yang living memungkinkan mereka untuk merubah sponsor atau endrollernya oke jika itu yang terjadi maka sekali lagi ada beberapa hal yang harus diimprove selain relationship yang kuat yang membuat online kita kemudian memilih mengganti endroller dan sponsor selain relationship mereka yang kuat mungkin ada beberapa hal yang harus diimprove diantaranya melatih organisasi oke banyak yang mengira melatih ini harus se-excellent leader diamond kita misalnya melatih ini harus jumlahnya banyak orangnya padahal melatih bisa dimulai dengan satu dua member kita yang memang komit untuk mulai membangun business bersama-sama kita kemudian pastikan tim kita memperoleh value saya happy banget belakangan juga semakin terlihat leader-leader yang punya value yang jelas dimana value ini yang bervibrasi tim kita akan memilih untuk datang kepada kita oke atau seseorang di luar sana yang belum jadi member yang living akan memilih untuk datang kepada kita di dunia seperti sekarang ini calon member di luar sana yang masih riset memilih saya mau join di bawah siapa ya mereka punya banyak resource ya yang dialgoritmakan oleh yang dialgoritmakan oleh google oleh instagram ya mereka bisa cari dengan hashtag-hashtag tertentu dan akhirnya menjatuhkan pilihan banyak kan yang ngalamin ditanya-tanyain temennya tapi gak join-join mereka lagi riset ya mereka lagi riset sebaiknya mau bergabung dimana komunitas ini kelebihannya apa kalau saya join sama si A oke gak ya personality-nya haha seperti itu jadi pastikan tim kita memperoleh value dan pastikan member leader ada untuk mereka artinya jangan lagi melakukan dosa-dosa lama enroller sekali di enroll sekali di enroll once PEP-nya nyampe ketika mereka bertanya kita seperti hilang di dalam bumi itu dosa-dosa lama oke mari kita buat hal-hal baru pahala-pahala baru untuk tim kita oke terus lakukan three-way call artinya ada mungkin diantara tim kita yang perlu dibantu bagaimana dicontohkan untuk memotivasi mengedukasi tim mereka jadi jika kita punya seseorang si A di bawah kita si A baru meng-endroll seseorang lakukan three-way call dengan whatsapp kan bisa bertiga tuh nah kita bisa lakukan telpon bertigaan contohkan kepada si A begini caranya mengedukasi tentang PEP secara online hal-hal apa aja yang harus di-highlight biasanya tuh tentang dilution tentang bagaimana menggiliri oil-oil di PEP sehingga yang habis nanti gak cuman lavender peppermint lemon gitu ya ada banyak oil-oil lain yang bisa di-explore ini bisa dicontohkan dengan three-way call nah jika ini sudah menjadi aktivitas rutin end up nanti kita akan ujung-ujungnya melakukan coaching kita bisa bisa bikin open recruitment untuk coaching ini atau kita pilih orangnya yang sudah menunjukkan konsistensi terhadap IR konsistensi men-enroll gak harus dalam jumlah besar tapi kata kuncinya konsisten yang mereka melakukan enrollment teman-teman semua boleh kasih bonus kesempatan coaching untuk mereka oke ketemu seminggu sekali dengan durasi satu jam misalnya untuk memastikan mau apa lagi nih atau bikin planning bersama mereka mau bahas apa aja di bulan ini itu contoh-contohnya ya jika kita mau menjadi yang living ini benar-benar people business untuk kita sendiri dan dengan kita oke jadi kuncinya ketika kita masih galau bimbang dan ragu tentang posisi yang living sebagai people business ini saya punya satu kalimat bijak cari sebuah cara bagaimana caranya kita jatuh cinta terhadap organisasi kita dan berikan sebuah alasan bagaimana semua orang yang ada di komunitas kita itu jatuh cinta sama kita dan pada akhirnya semua orang saling jatuh cinta satu sama lain di tim itu saling menginspirasi satu sama lain that's people business oke jadi kalau fondasi ini sudah kuat dari awal sudah value-nya kulturnya ditetapkan dari awal saya kebenaran percaya bisnis yang kepanjang bukan lagi cuma impian oke nah kakasela oke ini mudah-mudahan suara jam aku tidak mengganggu ya ini suaranya agak kencang oke ini tadi aku terunyuk banget sama slide-nya kak Indri ternyata kita memang harus mencintai apa yang kita lakukan cinta organisasi kita dan akhirnya bisa berkembang ya kak Indri ya benar itu menarik banget itu vibrasinya itu walaupun gak ketemu itu terasa walaupun cuma whatsappan doang gitu believe it or not ada yang pernah merasa seperti itu boleh ketik di kolom chat sambil ketik ketik-ketik kakak kakasela moga kakasela oke jam aku udah berhenti ini akhirnya oke kita lanjut ya kakak-kakak semuanya jadi kalau tadi kalian udah sisi pinian sedikit tentang bisnis gitu ya dan how to untuk maintain bisnisnya kakak-kakak semua ini aku kasih tips untuk gimana sih kita untuk menghindari bonus buying gitu ya khususnya kalau kita meng-enroll new enroll ya atau new member gitu pertama kalau kita meng-enroll new member kita pastikan bahwa data pertama pastinya harus dapat persetujuan KTP dulu ya untuk menotifikasi eh kamu aku daftar nih jadi member yang new wing gitu setelah kita dapat approval oke silahkan aja kemudian kita boleh tuh bantu untuk karena mereka kan gak familiar ya mungkin dengan PO ya jadi kita bisa sebagai aplan yaudah kita bantu untuk mendaftarkan pastikan bahwa alamatnya sama nomor teleponnya sama email gitu ya dan untuk kartu kredit misalnya member yang mau pakai kartu kredit ya disarankan untuk kartu kredit milik sendiri gitu ya jadi kalau bisa pun mereka nanti deh kamu yang input aja kartu kreditnya karena itu kan sebenarnya kartu kredit sifatnya personal ya dan sensitif gitu ya gitu nah yang kedua adalah ketika member enroll member baru pastinya harus edukasi tentang penggunaan produk dan benefit menjadi member gitu ini untuk supaya agar member ini mengetahui apa sih yang living ini untungnya apa saya jadi member nah ini tugasnya apa ini untuk mengedukasi apa aja sih benefitnya jadi member kemudian kalau member baru pasti kan excited ya untuk udah cobain produknya udah merasakan bagaimana mau explore yang living produk-produk YL kemudian mereka mau share tuh di social media gitu nah ini juga harus ditekankan tuh tips sharing di social media yang baik at least kita kasih tahu kalau yang living ini bukan obat-obatan jadi ini adalah aromaterapi ini sedikit out of topic tapi menurut kita sepakat sih disini ya pasti kalau enroll member baru mereka excited banget untuk sharing kita juga jangan lupa kasih tahu apa-apa aja yang boleh apa-apa aja yang dihindarkan seperti itu nah yang ketiga ini adalah kita juga kita udah enroll nih mereka udah dapet nomor ID VO udah selesai udah lengkap gitu ya kita edukasi mereka juga untuk merahasiakan PIN dan password yang diganti secara berkala jadi mereka tuh pertama harus tahu ID-nya mereka harus pastinya tahu PIN dan password-nya karena mereka harus login juga ya untuk mau next order dan segala macam tapi pastikan bahwa kalau PIN itu tidak diberitakan ke orang lain dan ya kalau saya sih rutin ya ganti-ganti PIN gitu yang saya aja yang tahu ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya nah yang keempat ini adalah yang tadi udah dibahas gunakan kartu kredit sendiri dan kirim ke alamat member sendiri yang kelima ajak member untuk mandiri operasikan VO nah tadi saya akhati sih kalau misalnya kakak-kakak disini pas new enroll new enroll gitu ya kita edukasi pertama pasti produknya dulu terus kemudian edukasi bisnisnya gitu kan kalau mereka tertarik kita edukasi bisnisnya jangan lupa edukasi hal sekecil VO pun kita juga jangan lupa harus edukasi kenapa karena misalnya nih Kak Indri adalah aplikasi aku aku minta tolong kak VO kakak aja dia yang orderin gitu kemudian aku enroll lagi nih downline di bawah aku misalnya tiga aku kan gak ngerti VO ya berarti downline aku ini otomatis ke Kak Indri juga dong ya nanti bisa tolong Kak Indri aja apaan aku kan kasihin ya Kak Indri nya juga mabok ya ini empat member gitu kan membantu VO nya member nah itulah perlunya edukasi dan duplikasi kalau kita ngerti VO dan kita pun juga harus ngerti VO jadi mereka mandiri mengoperasikan virtual office nah yang terakhir ini adalah kalau tadi udah kirim kalimat sendiri atau misalnya kartu kredit gitu ya atau misalnya ada orang yang beli di kita beli oil gitu ya pastikan bahwa kita tuh menyimpan seluruh bukti transaksi dan order bahkan ini transaksi yang ada di akun kita sendiri itu juga kita pastikan bahwa kita punya bukti-buktinya gitu kalau ibaratnya kalau misalnya kita transfer bank aja bank suka kasih notifikasi ya ini telah berhasil transfer sekian kemana dan itu kita capture aja atau disimpan mungkin memory handphone suka penuh gitu bisa sekarang google drive ya jadi kita pindahin via online aja di satu folder yang sewaktu-waktu misalnya dibutuhkan bisa di provide seperti itu oke boleh nextnya kayak udah mau ditambahin kak Indri iya jadi intinya sih sebenarnya itu bisa diatasin dengan sejak awal memperkenalkan VO ya karena sampai seminggu lalu itu masih banyak yang nanya-nanya pernah training tentang VO gak sih kita udah drop sih di youtube yang living Indonesia tentang proses entral sama order gitu ya tapi kalau untuk hal-hal lain itu memang harus dieksplore harus dieksplore ya teman-teman semua juga bisa himbaw untuk timnya explore lah VO-nya VO itu kan sekarang di handphone seperti dalam genggaman ya kantor dalam genggaman gitu anytime anywhere kita bisa order bisa enroll bisa intip-intip bisa lihat apapun bahkan mungkin ada yang belum tahu kita bisa bikin report tentang perkembangan tim kita gitu ya ada berapa new member ada berapa star baru senior star baru gitu si apa namanya si kaki-kaki kita itu mana yang udah achieve untuk lag qualifying kemudian mana yang belum gitu itu dengan mudah bisa dilihat dibuat reportnya dikirim ke email kita secara berkala oke gitu sih saya lah oke nah tadi aku sempat baca sekilas tuh di kolom komen ada yang nanya lah kalau membernya misalnya kita tinggalnya di kota membernya agak jauh gitu ya kemudian kalau misalnya titip di aku OL-nya dikirim ke rumah aku terus nanti aku kirim lagi ke membernya boleh enggak gitu nah ini berhubungan sama slide ini kalau misalnya saya dibantu offline atau downline untuk pengiriman atau payment boleh enggak jawabannya adalah sebenarnya boleh Kak Indri gitu ya kita sih harapannya itu ya masing-masing aja ke address masing-masing gitu ya dengan kartu kredit dan semua data personal kita kirimkan ke member tersebut gitu tapi kalau misalnya memang sekali dua kali gitu ya titip deh nanti kamu kirim ke rumah aku ya itu boleh tapi pastikan bahwa harus ada bukti bukti chat yang tadi yang misalnya titip untuk pengiriman kah atau misalnya untuk kartu kredit kah gitu ya sewaktu-waktu dibutuhkan karena tim kondak juga mengadakan audit ya kepada member-member gitu ini adalah salah satu bukti yang harus ditunjukkan nantinya jika diperlukan jadi pastikan nih karena udah tahu tentang materi ini jadi kakak-kakak sekalian bisa nih untuk kayak oh iya transfer dan payment aku ataupun chat atau history mulai dipindahkan ke satu folder waktu-waktu dibutuhkan bisa di provide seperti itu nah yang gak boleh ini kalau misalnya yang tadi tadi kita udah bahas Kak Indri aku minta tolong Kak Indri aja untuk handle semua pengiriman kah atau pembayaran kah di akun eh di ID aku itu kan namanya duplicate ya jadi sebenarnya aku mah ibaratnya aku gak tau deh Kak Indri aja gitu nah kalau jalanin bisnis pastinya kita gak bisa seperti itu karena kita maunya kaki-kaki atau dalamnya kita juga grow kan seperti itu jadi boleh kalau sekali dua kali ini dan dalam kondisi yang wajar tapi pastinya harus disimpan bukti transfer transaksi dan chat yang gak boleh itu ya itu kalau minta tolong minta tolong di akun orang lain walaupun udah dapat persetujuan nih aku udah kakak kakak aja deh yang handle ID aku gitu nah itu yang dikategorikan sebagai bonus buying jadi free sekarang apa juga harus di full ya gitu oke ini semoga menjawab beberapa pertanyaan ya tadi banyak yang share membantu downlinenya terbayar karena gak punya BCA misalnya tapi dikirimnya tetap alamat masing-masing ini sudah terjawab ya yang penting simpan bukti transaksi bukti transfer atau chat dikas waktu-waktu tiba-tiba teman-teman jadi silver pada akhirnya terus ada audit ini bisa dimuktikan dengan hal-hal ini oke jadi yang gak boleh itu melakukan order atau pengiriman melalui akun orang lain dikirim ke alamatnya bukan pemilik akun itu oke jelas ya ini jelas baik nah corrective action sel nah tadi corrective actionnya kalau kita udah bahas yang duplikat kalau misalnya yang tadi tanpa persetujuan ataupun daftarin misalnya saudara aku gitu yang gak ngejalanin bisnis tapi aku yang ngejalanin itu definitely pasti akan determinasi nah kalau yang bonus buying karena kita harus apa namanya apa ya kayak verifikasi dulu gitu ya kita akan suspend akun bisa sampai dengan terminasi akun jadi disini juga kita berkolaborasi nih sama member yang kita notifikasi misalnya bu kita sepertinya mendapatkan aktivitas bonus buying gitu ya di organisasinya ibu gitu nah untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi dan membernya sendiri juga pastinya bertanya ya kak terus aku harus ngapain dong kalau ada suspek aktivitas seperti itu nah pastinya yang tadi itu bukti transfer bukti chat order history ya pastikan disimpan baik-baik jadi ketika kita menginformasikan hal ini kita minta bukti member bisa provide gitu ya dan memang dan valid buktinya itu maka kita tentunya akan menginformasikan bagaimana sejauh apa perkembangannya gitu tapi kalau misalnya memang dari tim sudah informasikan bu ada aktivitas bonus buying nih berarti ke depannya jika misalnya memang tidak bonus buying ada nih aktivitas yang harus diperbaiki gitu ya oh berarti saya harus mengedukasi misalnya dalam lainnya untuk pakai kartu credit sendiri atau misalnya mengirim alamat ke alamat pribadinya bukan di pool misalnya di upline-nya gitu jadi memang ada aktivitas yang harus diperhatikan diperbaiki juga ke depannya seperti itu ini boleh difoto teman-teman kalau butuh diinformasikan ke timnya supaya informasinya sampai ke online paling bawah sekalipun oke next next oke ini tentang bonus buying mungkin kalau disini udah pada follow IGYL ID Education belum ya you follow you gitu jadi bonus buying ini sebenarnya semua informasinya udah disampaikan di zoom kali ini tapi mungkin ada yang misalnya gak berkesempatan hadir ya downline-nya atau aduh tulisannya banyak misalnya gitu nah kita simplify di yang simplify kata-katanya agar mudah dimengerti dan akan kita upload player itu di IGYL ID Education jadi untuk bulan Oktober ada bonus buying series dari tim kondak gitu ya yang akan mewarnai IGYL ID Education pastikan ketika kakak udah follow jangan lupa di DM ya untuk ID-nya supaya kita bisa verifikasi dan approval-nya itu sebenarnya tiap hari gitu jadi kita prosesnya supaya cepat juga gitu ya wah banyak banget yang udah follow semoga YL ID Education ini bermanfaat ya untuk kakak-kakak semua gitu dan plusnya ini adalah bisa nanya nih kita misalnya udah upload fire kurang paham atau ada yang perlu dikonfirmasi di chat aja kita bisa di kolom komen jadi bisa untuk edukasi untuk member-member lainnya juga gitu nanti akan dijawab selalu itu kakak boleh next-nya kakak oke sebentar sambil nunggu kak Indri kak katanya ya ID Education sangat bermanfaat tenang ya ini content maker ini akhirnya boleh di-share juga flyer-flyer itu ya ke Instagram pribadinya mungkin atau ke downline-nya ya akhirnya akhirnya content maker-nya menemukan bentuk-bentuk menemukan apa ya menemukan roh dan jiwa yang tepat sehingga apa ya suitable sama kebutuhannya teman-teman di awal-awal tuh kakak Stella tuh berjuang untuk mencari bentuk mau diapain mau seperti apa mau bagaimana gitu ya jadi kalau memang feedbacknya positif pasti setelah ini kakak Stella dan teman-teman akan jauh lebih bersemangat untuk bikin konten-konten kreatif untuk semua member yang living Indonesia lanjut kakak Stella pas oke nah untuk ini jangan terima dar untuk kakak-kakak disini tadi kan ada kak Indri sedikit menyinggung tentang marketplace ya kak ya nah ini it's just a matter of time itu aku setuju banget untuk kayak mengetahui oh ternyata ada nih aktivitas penjualan di marketplace misalnya di member A atau member B gitu ya nah per 1 Oktober ini kita sudah sudah sosialisasikan sebelum di bulan Oktober bahwa untuk marketplace nih kalau kakak-kakak ingat bulan-bulan sebelumnya kita langsung suspend akun akun member tersebut selama 30 hari atau selama 1 bulan tentunya pada saat suspend kita notifikasi juga ya ke membernya dan ke upline-nya kalau kita menemukan aktivitas marketplace di account tersebut nah per 1 Oktober ini aduh mudah-mudahan gak berisik ya jam aku ini per 1 Oktober untuk marketplace karena ini memang hal yang serius dan kita tahu juga mungkin impact impact ke bisnis-bisnis anak kakak-kakak semua jadi kita menanggapi dengan serius bahwa 1 Oktober penjualan di marketplace yang teridentifikasi sebagai member kita akan terminate wow ini berat banget ya kak Inti langsung di terminate tapi sebelum kita terminate juga pastinya kita akan notifikasi juga ke membernya ke upline-nya kita hold dulu kita minta konfirmasi selama 5 hari kemudian akan kita terminate jadi memang sebelum kita terminasi juga pasti bukti-buktinya sudah valid kita sudah mengumpulkan data yang sedemikian lengkap jadi boleh nih di edukasi lagi ke daunannya ke member baru mungkin yang baru join gitu ya kalau hindari marketplace daripada kita misalnya sudah bangun bisnis ini susah-susah capek-capek ujung-ujungnya di terminate juga karena jualan di marketplace gitu nah untuk reminder yang kedua ini adalah no arisan di young living gitu ya ini arisan juga kalau ditemukan di social media cukup banyak tapi memang edukasinya karena bergulit terus dari korporat dan dari leader kemudian turun ke kakak-kakak sekalian dan ke daunannya gitu ya jadi memang ada signifikan sih berkurangnya kalau kita lihat di social media jadi jangan putuskan rantai edukasi ini bahwa yang living itu tidak boleh dijadikan sebagai arisan di social media itu maupun di misalnya kadang ada yang nanya ke aku soalnya kak Indri kalau whatsapp story kan bukan social media posting arisan boleh gak sih nah kalau di whatsapp story itu karena itu tujuannya memang untuk publik ya kalau di story gitu ya jadi itu juga terangkap berharap seseorang mendengarkan adanya betul kembali lagi ke tujuannya kalau memang arisan ya tidak diperbolehkan di media manapun seperti itu jadi untuk arisan diingetin lagi kalau ternyata sebenarnya kalau mau jadi member yang living gak usah arisan loh karena kita kan ada fitur kartu kredit tuh gitu ya setelah kita sign up misalnya downloadnya pak kartu kredit member barunya pak kartu kredit gitu terus kemudian setelah finish complete kita bisa call nih ke banknya untuk diubah jadi installment nomor order sekian 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 jadi kalau memang mau menginstallman atau menyicil tapi harus di bank di bank yang pastinya digunakan kartu kredit tersebut seperti itu sel ingin menambahkan jadi mungkin banyak teman-teman baru yang sedikit kebingungan kenapa ya gak boleh gitu ya jadi kita kembali ke kita kembali ke dasar bahwa yang living itu platform bisnisnya adalah direct selling kenapa direct member to member ya kan seorang member company hanya bisa merekrut member artinya di luar member company gak bisa jual produknya ke non-member artinya siapa yang berhak member ya kan member itu memiliki hak distribusi eksklusif untuk memasarkan produk yang living komunitasnya dan lain sebagainya makanya ada harga konsumen dan ada harga member oke sebelum saya mulai ini saya hanya ingin menyampaikan ke teman-teman keberadaan marketplace keberadaan arisan jika teman-teman bukan pelakunya dan teman-teman tidak terlibat sebagai pembeli di marketplace maupun pembeli secara arisan itu udah langkah yang sangat baik tinggal teman-teman positif membangun bisnis keberadaan marketplace sudah di tangannya sedemikian rupa dari sisi korporat dengan adanya peraturan ini peringatan ini ya peringatan ini langsung dilarang menjual atau menemukan produk yang living ataupun memanfaatkan marketplace ataupun dekat-dekat online efektif waktu oktober jika terjadi akan langsung diterminasi so peraturan ini yang nanti akan bekerja dari sisi korporat tentang kegalauan teman-teman jika menemukan maka kewajibannya adalah mengcapture menyampaikan informasi siapa pemiliknya siapa pemilik akunnya dan lain sebagainya gitu loh jadi daripada kita sibuk menghancurkan perasaan dan membuat hati kita sedih sendiri dengan melihat fenomena itu mending kita move one step ahead bagaimana caranya mengedukasi tim kita jangan melakukan seperti itu dan bagaimana caranya menunjukkan integritas kita kepada tim kita bahwa kita bukan pelaku marketplace maupun arisan jadi kenapa gak boleh marketplace pertama ini direct selling artinya harus ada seseorang yang menerima fast start bonus atau ketika downloadnya bergabung dengan PEP maka dia akan mendapatkan start living bonus atas pembelian itu maka tanggung jawab edukasinya ada di enrollernya itu marketplace sudah pasti gak melakukan itu tadi saya baca di komen-komen banyak yang mengeluhkan produknya gak sesuai atau divisornya rusak pas dimintain feedback dari penjualnya gak direspon ya iyalah dia gak punya tanggung jawab untuk itu salah siapa oke jadi kalau gak ada yang beli pun pada akhirnya marketplace ini dan arisan ini mati dengan sendirinya dan saya tadi udah kasih ide brilian kalau mau bayar pakai kartu tadi itu juga bisa dicicir kenapa harus arisan ke orang yang punya kemungkinan untuk kaburnya juga besar terutama ketika ada kredit macet diantara peserta arisan oke jadi gak usah pikirin harga murah dan sebagainya perkaya dirinya berikan value nilai tambah kalau ada yang kemudian menghampiri gue udah beli di marketplace jika memungkinkan edukasilah dia bahwa dia terlibat in crime oke jadi sampaikan itu mungkin sekarang belum tersentuh oleh hukum tapi kemudian jika kemudian ini semakin bergulir dan semakin memungkinkan untuk ditangani sejauh itu mungkin akan ada action ke atas itu dari pihak port-port yang isim sendiri gitu sih saya aku memutarakan keprihatinanku terhadap jadi teman-teman gak usah buang-buang waktu dengan vibrasi negatifnya gak usah netting-netting gitu ya yang penting ketika gak mengakukan dan ingin mengedukasi timnya ya ini biar menjadi part of yang living dan kita sudah coba jegal dengan berbagai peraturan-peraturan ataupun peringatan-peringatan gitu sih dari aku lanjut lanjut ternyata slide-nya sudah selesai gitu ya mungkin kita boleh ke kolom komen ya kak ya ini aku coba butuh waktu sebentar untuk lihat dari atas kali-kali ada yang terlewatkan oke jadi aku pikir kenapa yang di sopi itu bisa murah-murah banget dan ridi kemungkinan besar tadi karena penumpukan produk yang dibeli dengan tujuan bonus baik memenangkan kontes tertentu memenangkan apa menaik peringkat tertentu itu yang yang paling logik yang memungkinkan kenapa mereka bisa punya produk ridi gitu sih semoga menjawab ya Bu Marini Bu Pauline Kakak Ruang Belajar nah ini pertanyaan dari Bu Anggi Bu Anggi Citra aku agak ketengah karena tadi di atas-atas ada yang curah tentang marketplace pendaftaran KTP temennya ya yang daftar di marketplace tapi gak jadi untung gak jadi kasih KTP katanya gak jadi lebih di marketplace gitu jadinya closingnya sama kakak-kakak ya gitu oke ini menjawab katanya Bu Anggi karena member yang mau akhirnya join menang-main lagi member itu bisa pakai yang bisa pakai ID dia yang sudah didaftarkan pertama kali anyway belum ada pembelanjaan juga gitu kan seperti itu Bu Anggi semoga menjawab ya Bu Mbak Indri pasti aktifitasnya itu bikin kelas ini juga sudah kita taruh di VO kalau ada yang belum tahu gimana cara akses powerpoint jadi klik di VO itu member resource atau kalau berbahasa Indonesia sumber informasi member nanti ada tab YL sentral di klik itu nanti ada tab lain tentang produk tentang bisnis tentang share YL nah PPT-PPT itu banyak di share YL sih kalau tentang produk itu di produk silahkan dibongkar-bongkar foldernya ya jadi kalau gak ada PPT-nya disini tolong di klik dulu setiap folder ya dia pasti akan ada di salah satu folder oke jadi jangan berhenti cuma sampai di share YL di klik-klik-klik lagi ke setiap link maka kita bisa temukan jadi untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung bisa akses disitu untuk memperjelas lagi apa sih 4S yang dimaksud lanjut Sel oke Kak Indri tadi ada pertanyaan juga dari beberapa member ini ya sejenis kalau misalnya membernya gak punya BCA gitu kita boleh sebagai apaan boleh bantu bantukah untuk pembayarannya tapi dikirim ke rumah masing-masing kok tadi aku lihat ada yang di komen seperti itu nah itu jawabannya boleh bu sebenarnya kita membantu ya ibaratnya memfasilitasi tapi kan karena member order itu adalah real order kemudian yang kedua dikirim ke rumah member tersebut nah yang perlu dilakukan adalah bukti transfer atau bukti chat atau bukti pembayaran dari member itu ke ibu itu disimpan bu gitu jadi sekali-kali dibutuhkan misalnya ada audit atau kita sedang melakukan ya audit gitu terhadap ibu misalnya itu ibu bisa provide gitu semoga menjawab ibu tadi sekitar ada 4 atau 5 member pertanyaan yang mirip tapi sedikit berbeda dengan itu adalah sel beberapa yang downloadnya bekerja itu meminta request pembelian produk itu dikirim ke alamat enrollernya gitu jadi alamatnya tuh bukan alamat pemilik akun tapi ke alamat enrollernya karena takutnya ketika si puriwe datang rumahnya kosong jadi untuk mempermudah mereka minta dikirim ke alamat enrollernya kalau seperti itu saya pikir tinggal apakah bisa apakah bisa tinggal menyediakan bukti chat atau bagaimana ya itu bisa kalian jadi kita memang karena kan judulnya memang gak ada orang di rumah gitu ya kita kita segimana mungkin pasti maunya membantu downline gitu selama orderannya real bisa dipertanggungjawabkan dan ada buktinya itu bisa dilakukan dengan kondisi seperti itu boleh oke udah jelas ya kakak-kakak sekalian oke lanjut pertanyaan berikutnya oke ya ini rata-rata sama sih kak Indri ini untuk pengiriman ya jadi kalau memang orderannya pastikan orderannya itu adalah real ketika orderan itu real disimpan di story dan buktinya gitu ya kemudian disimpan sewaktu-waktu diperlukan bisa di provide oke 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 tadi dari ini ada dari ibu 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 maulia boleh diulang kah jawaban mengenai apabila tidak punya akun BCA nah kalau gak punya akun BCA itu boleh ibu sebagai upline misalnya membantu ya yaudah karena gak punya BCA tapi pastikan selama orderan itu real punya bukti transaksi atau transfer gitu ya itu boleh dilakukan kita boleh sebagai upline memang bertanggung jawab untuk downline dan kita pasti serve mereka ya dengan sebaik-baiknya gitu itu boleh dilakukan simpan buktinya ya bu ya dari ibu DC udah dibantu jawab sama bu videya boleh gak ya saran di PO ada search member by name kita bisa cek dulu calon member kita memang belum member orang lain yang mungkin dia gak tahu di daftaran jadi member ibu di PO ibu bisa bisa search tapi hanya yang ada di tim ibu aja jadi gak bisa ke tim tetangga artinya kalau ibu mau make sure apakah dia sudah member atau belum ibu bisa telepon member service untuk memastikan apakah nomor KTP tersebut itu sudah pernah jadi member atau belum gitu ya bu ya dan ini harus dilakukan oleh yang bersangkutan yang punya KTP bukan oleh orang lain oke jadi bu PD udah bantu jawab otomatis nomor KTP-nya sudah tidak bisa dipakai lagi untuk daftar member tentang pergantian sponsor ini harus kalau sudah terdaftar masih aktif dia harus dapat tiga tanda tangan upline persetujuan untuk pergantiannya gitu ya bu ya dan ini nanti dikomunikasikannya ke member service oke anyway kalau ganti sponsor tidak dengan strong reason itu saya pikir setiap tim itu kan punya unique selling point-nya masing-masing artinya di tim A keunikannya ini di tim B keunikannya ini kalau pindahnya bukan karena strong reason saya pikir bisa dipertimbangkan lagi jika ada masalah komunikasi bisa dikomunikasikan lagi dengan appen ataupun enroll oke ya dan sudah dibantu juga sama Bu Fide ini Marcela materinya ada di VO di sumber informasi member kebijakan dan prosedur tentang ko-aplikan perpindahan sponsor dan terminasi akun ini contoh seseorang member yang rajin ngoprek-ngoprek VO dengan persis precisely ya Bu Fide bisa menjelaskan posisinya ada di mana luar biasa thank you Bu Fide thank you Bu aduh seneng deh dan kita kan sekarang ada conduct corner yang langsung bisa yang tadi di klik di VO ya jadi mudah-mudahan memudahkan member sih untuk mau mencari informasi atau update terbaru yang bisa langsung di share ke membernya itu bisa di download semua terus bisa di share aja kalau lagi presentasi atau telegram atau whatsapp gitu ya memudahkan nah ini juga terkait sama pertanyaan yang kenapa gak boleh misalnya arisan atau gak boleh cicilan itu tadi kita udah di jawab kak Indri tapi itu juga materinya ada di VO di conduct corner jadi silahkan untuk dicari karena materi di kasih setelah kita zoom pun akan dimasukin ke sana gitu in case misalnya kemarin tentang apa ya aku lupa mau diging lebih dalam itu ada di conduct corner gitu nah ini dari Ibu Permata disimpannya periode maksimal berapa lama ya sebenarnya kami sih sarankan dalam periode waktu yang panjang gitu ya cuman mungkin setahun cukup Ibu untuk penyimpanan itu gitu ya karena ketika kami mengecek dan verifikasi dan audit pastinya jangka waktunya itu tidak terlampau jauh sampai misalnya 3 tahun sebelumnya enggak pastinya di waktu-waktu yang berdekatan gitu dalam periode 1 tahun boleh disimpan ya Bu untuk bukti-buktinya Akili Bu Melisa apakah nanti akan ada opsi bank selain BCA untuk payment karena member-member saya di Kelimantan Tengah tidak ada BCA di sana ini kita sampaikan ke finance teamnya itu ya ke finance team kita sampaikan thank you inputnya nah ini pembayaran dari member yang menggunakan wire transfer boleh dibantu lewat rekening kita Kak oke kalau memang misalnya wire transfer juga terkendala ya dari downline kita kita bisa bantu tapi memang kembali lagi Bu ke orderannya harus real simpan buktinya pastinya kan ada minta tolong ya tolong dong untuk misalnya saya lagi enggak bisa wire transfer saya enggak bisa transfer gitu tolong dibantu dulu misalnya itu disimpan aja Bu gitu sewaktu-waktu diperlukan dan tadi aku baca juga dari Bu Marini ya kayaknya memorinya full ya Bu nah itu bisa di Google Drive aja Bu jadi itu kan punya memorinya besar jadi bisa ya bisa mencakup banyak data gitu jadi langsung dipindahin aja ke Google Drive oke nah ini dari Bu Gadis gimana ya Mbak aku cuma disuruh jualan aja padahal aku kepo banget aku baru join sama YL jadi aku browsing sendiri tentang sejarah produk YL di Google Ibu kita punya blog yang living dot com underscore slash Indonesia blog ya dari website itu juga bisa dicari blog blog yang living Indonesia nanti akan sampai ke sana kita punya Instagram yang living underscore Indonesia itu relate sama marketing team kalau yang education team itu ada di YL ID underscore education yang tadi sudah dibagikan oleh Kakak Sela dan kalau cuma selling doang berarti baru 1 SD dari 4 S yang idealnya dilakukan oke ada sponsoring ada schooling ada servicing jadi silahkan dipelajari kemudian pertanyaan berikutnya ini yang mirip-mirip aku skip ya kalau sudah terjawab dari Bu Zezi kalau saya jual oil satuan pakai SO langsung kirim alamat ke pembeli bagaimana Kak kalau itu aktivitas pribadinya Bu Seli sebagai member yang living disepakati aja sama pembelinya gitu ya semoga jawabannya ini sesuai sama maksud pertanyaannya kemudian ini Bu Putri Marsela bilang Kakak Sela kontennya YLED Education makin bagus makin seru makin edukatif dan Bu Valeria bersaksi kalau beliau mulai bingung langsung buka YLED Education sangat berguna hanya ada 5 berguna gitu ya dari Ibu Arinita Ayu senang banget Hai Ibu Dita suka banget sama konten yang sekarang jelas banget terima kasih lugas dan tegas kayak koat nih ngomongnya terus yang kirim alamat ini udah jelas ya Bu Ersita simpan bukti chatnya tentang request pengiriman ke alamat yang bersangkutan latar belakangnya semoga Bu Permata udah jelas ya latar belakangnya kenapa gak boleh dan sebagainya dari undang-undang Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menyatakan bahwa produk-produk yang dipasarkan dengan platform direct selling company itu gak boleh dipajang gak boleh di marketplace itu diaturnya oleh pemerintah loh bukan oleh yang living semata ya gak boleh diarisankan karena itu bentuknya pengumpulan dana oleh masyarakat kemudian di marketplace itu jelas karena ini produk direct selling harus ada seseorang yang speak up mengedukasi pembelinya atau calon membernya ya itu diatur oleh undang-undang kalau mau serius belajar tentang ini silahkan klik tadi yang Kak Sila sudah sampaikan kontak corner di virtual office kenapa gak boleh arisan ya karena resikonya besar ketika terjadi pelanggaran misalnya bandar arisannya lari yang disebut siapa? yang living yang dipanggil siapa? oleh Daperinda Kakak Sela sama Kakak Devi oke sesimpel itu oke marketplace lebih murah saya gak mau bahas tadi latar belakangnya saya sudah ceritakan kemungkinan barangnya datang dari mana semoga kita semua yang hadir disini tidak menjadi salah satu pelakunya termasuk juga arisan jadi teman-teman di timur kondok sudah tahu ya pakai nama oleh arisan ada banyak ya teman-teman kondok sudah tahu kalau Kakak punya data silahkan disubmit ke conduct.ide at youngliving.com oke ditunggu datanya tapi harus lengkap ya Kakak Kakak jadi apa namanya selengkap-lengkapnya kalau ada email ataupun misalnya ada nomor telepon bisa disampaikan kami untuk kami juga mempercepat proses jadi bisa langsung di edukasi lagi membernya aku ada member dia mau belajar jadi IR member ternyata dia nawarin ke teman-temannya eh ternyata ada temannya yang selalu jual harga murah jomplang dari harga temannya yang katanya sudah silver sedih deh aku tubuh kalau ada yang silver kemudian jual harga lebih murah kemungkinan besar dia terindikasi untuk bonus lain begitu ya Kakak Sheila iya betul karena customer kita sesaranya mendengar ke bawah kalau langsung cash dirasa sulit apakah boleh kalau kita tawarkan angsuran kalau pakai kartu kredit nggak ada yang mau di kalangan customer saya oke saya pikir Bu Arda Pak Arda untuk solusi seperti ini sih boleh di edukasi membernya bagaimana caranya bisa mendapatkan income tambahan dari yang living untuk kemudian income tambahannya itu bisa dibelanjain untuk beli oil gitu ya kita punya silver bound kita punya up rank kita punya bagaimana caranya seseorang enroll dengan PEP seperti itu oke aturan bonus baik itu efektif kapan karena banyak yang belum tahu juga sejak yang living Indonesia berdiri betul sejak yang living Indonesia berdiri mungkin karena betul mungkin karena ini ya Kak istilahnya nggak familiar gitu kan jadi mungkin nggak notice tapi ketika Kakak-kakak join itu dapat buku starter kit kode etik itu sudah ada di situ gitu bahkan dari global pun sudah ada di situ jadi semua perusahaan direct selling di Indonesia bahkan di seluruh dunia itu tidak dibenarkan untuk melakukan aktivitas salah satunya yang kita bahas ini sejak kapan sejak yang living Indonesia berdiri kok saya nggak tahu pertanyaannya waktu join jadi member kan kita dikirimin starter kit buku dan beberapa bahan printing cetakan itu apakah sudah pernah dibaca begitu ya saya ada aku sudah sampai di bawah rata-rata nanyanya tentang yang arisan dibantu jawab juga sama Bu Angie dan bukti transfer kira-kira takut ada yang kelewatan Kak silahkan Kakak dilanjutkan tadi ada satu yang sedikit berbeda tadi Bu Alisa mau nanya kalau ada member yang beri produk sebanyak-banyak yang terus di upload di sosmed dan ditawarkan untuk dijual secara ecer dibolehkan nggak bonus baik nggak ini Sel tergantung kita melihat lagi aktivitas member tersebut sebanyak-banyaknya misalnya tujuannya untuk yang tadi kita bilang misalnya untuk uprank tapi suspicious bonus buying gitu ya walaupun misalnya dia berjualan di online di Instagram misalnya yang platform dibolehkan kita tetap akan melihat aktivitas yang dilakukan oleh member tersebut kalau memang terindikasi bonus buying pasti kita akan notifikasi member tersebut gitu ya ada proses audit di sana kemudian kalau memang terbukti bonus buying bonus buying gitu ya maka akan ada corrective action yang seperti kita sampaikan tadi Kak gitu oke aku mungkin pilih dua pertanyaan lagi yang bobotnya agak berat gitu ya kalau upland dan member satu kantor dan alamat kirim barangnya ke kantor semua tidak masalah kan iya kan tinggal dibukti satu kantor ya jadi jangan dipersulit juga Bu Dewi kalau memang as it is as it is aja gitu jadi tujuan dari peraturan tadi itu adalah untuk menceka si bonus buying itu aja sih kalau ternyata real yang beli orangnya ada bukan fake account bukan duplicate account do not worry oke kemudian saya ada member yang gak mau bisnis cuma pengen jadi user tapi orangnya pengen terima beres nah setiap ER selalu ditip saya orderkan karena gak mau belajar ER itu bermasalah gak oke Bu Alisa kembali ke 4S ya ketika ada member yang mau tau barangnya datang saja maka kita seperti bukan bisnis direct selling kita seperti toko-toko di gelodok yang jualan bisa barang apa aja artinya harus ada edukasinya jadi edukasi ini bisa dilakukan pelan-pelan pemilik akun saja yang bisa menggunakan akunnya kalau dia dia gak mau belajar ER mungkin Ibu bisa mulai dengan informasikan produk yang mau di ER itu highlightnya apa penggunaannya apa gitu ya terus step-step tentang ERnya Ibu bisa ajarkan Ibu buka bareng-bareng akunnya dia Ibu duduk di sebelahnya atau secara online juga bisa kan ditayangin di zoom kayak gini bisa di share screen klik ini isi ini input ini ketik ini ya kan nextnya bagaimana itu bisa dilakukan jadi gak ada yang gak mungkin lagi oke untuk menghindari potensi bonus baik gitu sih memang ini untuk beberapa karakter agak susah memulainya tapi ini bukannya gak mungkin untuk dilakukan Ibu Alisa oke semoga menjawab ya jadi mulai saja lakukan saja dan suatu hari nanti saya yakin Dantar Ibu akan berterima kasih sama Ibu karena menyempatkan untuk mengajarkan mereka once dia jadi silver dia akan mention nama boleh thank you to my upline Alisa yang udah ngajarin saya VO sejak awal indah kan dunia jadi menciptakan cinta yang tadi itu terjadi dengan proses-proses seperti ini sepertinya sudah dari Ibu Rafi nih buat teman-teman kondak kami dukung untuk berantas marketplace lelah selalu dibanding-bandingin ayo cukup kami dukung untuk berantas marketplace jangan lelah ya keep the spirit on keep the spirit on yang kemudian membanding-bandingkan saya yakin mereka bukan orang yang tepat untuk bergabung dengan teman-teman lupakan just forget it let it go move on oke menghimpun dana dari masyarakat iya ini menghimpun dana dari masyarakat ini relate sama Arisan Arisan itu kan kita ngumpulin dana dari peserta Arisan yang kemudian diberikan PEP itu menurut analisis teman-teman kondak termasuk salah satu aktivitas penghimpunan dana masyarakat dimana itu melanggar penghimpunan undang begitu Ibu Angeliku oke apakah masih ada kayaknya sudah semua ya yang mirip-mirip sudah kita bahas PPT ditunggu saja sebenarnya kalau iya Sel ibu jam aku bunyi lagi nah sebenarnya kalau boleh ini kan vibe-nya positif banget nih yang dari komen kakak-kakak semua kita terima kasih banget sebenarnya peraturan yang ada ini bukan untuk menyulitkan atau yang kayak kok ribet banget sih sebenarnya bukan tapi kita mau menjalani apa yang sudah dituliskan oleh pemerintah dengan peraturan yang sedemikian rupa gitu ya untuk supaya memastikan nih kakak-kakak semua itu menjalani bisnis yang sehat yang tadi yang long lasting dan jangka panjang gitu jadi kita juga mau kakak-kakak supaya berhasil dengan cara yang aturan mainnya dari pemerintah gitu sih kak kira-kira jadi tidak ada yang buh ribet banget atau apa atau misalnya ini kok susah ya sebenarnya enggak semuanya make sense yang penting kita fokus aja sama kita dan organisasi jadi enggak melihat kemana-mana gitu oke saya mau dapat tiga respon aja dari kakak-kakak yang masih ada nih teman-teman semua tuh pengen yang living Indonesia tetap ada enggak sih di bumi pertiwi ini tiga komen saja teman-teman itu yes bu Paulin thank you tetap harus tetap ada thank you guys thank you saya yakin akan lebih dari tiga nih nah training kita hari ini untuk menjaga eksistensi yang living Indonesia tetap ada dengan cara apa kita tunduk sama pemerintah kita patuh sama undang-undang kita sampaikan apa yang menjadi kewajiban kita repot ke Singapura kalau boleh lanjut ada nah intinya edukasi kita ini dengan tujuan menjaga eksistensi living Indonesia tetap ada enggak ada peraturan yang dilanggar kalau memang bisnisnya yang didaftarkan di memberindak adalah direct selling maka aktivitasnya harus direct selling marketplace itu bukan direct selling ya arisan bukan direct selling oke jadi enggak usah galong enggak usah risau lupakan let ego move on ya kalau memang kita mau jadi pelaku bisnis yang punya integritas ketika seseorang menghampiri saya udah beli nih di marketplace it's your call ya kan jadi kalau kita sudah edukasi dan mereka tetap memilih itu udah di luar sesuatu yang bisa kita kontrol jangan pusingin sesuatu yang kita enggak bisa kontrol fokus aja sama sesuatu yang bisa kita kontrol itu sih menurut saya hidupnya begitu indah untuk kita habiskan energinya untuk hal-hal yang bikin energi kita drain oke thank you Bu Raffi siap move on ada lagi yang siap move on jaga YL bersama thank you Bu Fideh ini pasukan-pasukan yang bisa hadir nih ya saya tahu orangnya oke oke semoga nangkep oke banyak yang siap ke depan yang izinnya di Indonesia gak hanya kosmetik aja ini udah pernah dikaji ini udah pernah dikaji mendalam dan menurun juga waktu itu YL maju terus ya siap kami happy loh kalau dapat respon seperti ini ya kita sama-sama gandengan tangan ya perusahaannya udah patuh sayang kalau membernya enggak patuh ya setuju masa ya harus guru cabut dari Indonesia belanja dari Singapur lagi jangan sampai ya amin amin selamat semuanya yey ada kakak Eva hai hai mbak Ev kayaknya dari kita sudah jika sudah gak ada pertanyaan lagi kita tutup sampai disini kakak Sela yes mbak Indri nanti recordingnya ada di Youtube ya sama Zoomnya materinya ada di Kondak Corner jadi sering-sering visit juga ke Kondak Corner oke baik saya akan counting down thank you semangatnya thank you vibrasi positifnya thank you supportnya it means a lot to us really ya jadi terima kasih semangat terus belajar sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya semoga kita bisa segera berjumpa dalam situasi offline ya selamat sore thank you Sela thank you kakak Debs sudah mengawal kami hari ini selamat sore selamat sore Indonesia bye bye Assalamualaikum semuanya makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati